Assalamualaikum, Ambrunner. Perkenalkan, saya Alina dari Regu 7, Canflower. Kali ini saya akan berbagi potluck pertama saya tentang fondasi bisnis. Membangun bisnis merupakan sebuah proses panjang, layaknya proses membangun sebuah rumah. Seyogianya ketika akan membangun sebuah rumah, terlebih dahulu yang dibangun adalah fondasinya. Jika fondasi bangunan yang kita miliki kokoh, kita akan mampu membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi. Lain halnya, jika fondasi yang dibangun biasa-biasa saja, kita mungkin hanya mampu membangun satu atau beberapa tingkat bangunan di atasnya. Begitupun dalam membangun fondasi bisnis, kita harus membangun fondasi yang kuat. Jika fondasi bisnis kita kuat, kita akan mampu membangun sebuah bisnis yang menjulang tinggi. Sehingga jika kalaupun suatu saat datang badai menerpa, bisnis kita tidak akan mudah tergoyahkan. Fondasi bisnis itu berupa keyakinan yang kuat bahwa Allah yang maha memiliki dan membagikan rezeki. Yakin bahwa Allah yang maha melapangkan dan menyempitkan rezeki. Memiliki kesabaran yang tinggi, sabar menjalani setiap proses yang dilewati, tangguh dalam menghadapi tantangan dan rintangan, tekun dalam belajar dan praktek, memiliki hati seluas samudera, memiliki hati yang bersih dan terbebas dari penyakit hati. Dalam bisnis, kita akan bertemu dengan beragam tantangan, baik tantangan yang datang dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Tantangan dari dalam diri bisa berupa rasa malas, rasa tidak percaya diri, rasa malu, tantangan finansial, ataupun yang lainnya. Sedangkan tantangan eksternal bisa berupa kekurangan SDM, di-PHPin pembeli, ditinggal karyawan, atau bahkan ada yang sampai tertipu. Na'udzubillah. Oleh karenanya, jika keyakinan kita rendah, mudah putus asa, kurang sabar, hati sulit, sering menggerutu, penuh dendam, maka bisnis pun akan sulit. Berbeda jika kita punya keyakinan yang kuat, optimis, sabar dalam menjalani proses, tangguh dalam menghadapi rintangan, tekun dalam belajar dan praktek, memiliki hati seluas samudera, memiliki hati yang bersih, dan terbebas dari penyakit hati, maka bisnis pun akan terang-benderang. Lantas, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kokoh? Jika kita ingin fondasi rumah yang kita bangun kuat, tentunya kita harus membersihkan lahan kita terlebih dahulu dari beragam jenis mikroba atau rayap yang akan merusak bangunan kita nantinya. Begitu pula dengan membangun fondasi bisnis, kita harus membersihkan hati dari berbagai penyakit hati yang akan menghinggapinya, seperti iri, dengki, sombong, rasa putus asa, ataupun yang lainnya. Salah satu cara untuk membersihkan hati bisa dimulai dari menggali ilmunya terlebih dahulu, karena ilmu adalah gerbang dari segala solusi. Selain belajar ilmu bisnis, kita perlu belajar ilmu menata hati, kemudian berusaha mengamalkannya, praktek dan praktek. Tidak ada tips yang paling handal kecuali dengan praktek, karena bisa ala biasa. Insya Allah, jika kita memiliki fondasi bisnis yang kuat, kita akan memiliki hati yang tenang, keluarga senang, bisnis pun menang.